Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku, Yalan Setari MUA Hari ini aku mau make up-in dengan cara yang simple Karena ini anak muda, anak muda tentunya pasti make up-nya maunya simple ya Terus gimana maunya apa lagi? Yang terjangkau Oh, yang terjangkau teman-teman Jadi maunya itu yang produk-produknya juga terjangkau ya Jadi terjangkau sama kantong juga ya Nah, produknya apa nih yang kali ini kita mau pakai ya? Produknya apa? Vocalure Vocalure teman-teman Nah, Vocalure itu produknya juga bagus-bagus Kita mau liatin hasilnya bagaimana Teman-teman bisa tetap ikutin kita ya Sampai akhir ya Check it out Teman-teman ini produk Vocalure yang aku pakai Dari foundation Semuanya aku pakainya produk Vocalure Nah, pertama-tama ini aku tetap pakai es batu teman-teman ya Nah, ini aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya Supaya produknya itu benar-benar nempel nanti waktu kita make up Nah, ini modelnya kayak BB cream gitu teman-teman Jadi kayak cushion Nah, ini tuh aku suka banget karena dia cover it banget teman-teman Jadi dia itu untuk kalau kita punya wajah yang benar-benar mau ditutupin gitu ya Apa yang mungkin bekas jerawat Atau mungkin ada kayak flag-flag begitu Ini cover it banget teman-teman Jadi ini recommended banget ya Ini aku tap-tap ke seluruh wajahnya Dan jangan lupa juga lehernya teman-teman ya Karena ini shadenya juga lebih putih Jadi kita juga pastikan leher itu juga benar-benar kena semuanya teman-teman ya Tapi nggak perlu lebih tebal Jadi pas-pas aja Juga bagian-bagian bawah mata Itu kita pastikan semuanya juga ter-cover sempurna ya Karena supaya dia tuh benar-benar nempel gitu teman-teman Sama kulit kita Nah, selanjutnya teman-teman Saya pakai bedaknya Bedaknya ini bedak tabur juga Itu juga dari Vocalur juga Bedaknya ini aku tap-tap juga pakai sponnya Nah, ini wah ini juga luar biasa Dia juga cover it banget Jadi dia itu ngunci foundation yang sudah kita tempelin tadi teman-teman ya Jadi wajahnya itu langsung Benar-benar kalau teman-teman itu mau jatuhnya makeup itu matte Ini dia cocok banget ya Nah, selanjutnya lehernya juga teman-teman ya Jangan lupa untuk lehernya Supaya warnanya juga nggak belang Terus selanjutnya teman-teman Saya pakai produk dari bedaknya Bedaknya dari Vocalur juga Ini bedak padatnya Ini juga saya tap-tap pakai sponnya dia Ini juga hasilnya juga benar-benar meng-cover banget Selanjutnya saya pakai highlighter teman-teman Nah, ini highlighternya ini Saya taruh di bagian-bagian tulang pipinya Juga di tulang rahangnya Juga di tulang hidungnya teman-teman Karena warnanya ini coklat Jadi dia itu supaya nggak terlalu medok Jadi kalau untuk anak-anak muda Dia kan maunya itu benar-benar kayak makeup, no makeup Dan juga maunya itu lebih kelihatan elegantnya gitu ya Elegant dan juga kelihatan soft-softnya Nah, ini jadi kita jangan terlalu pakai warna-warna yang coklatnya terlalu strong Ini coklatnya pas banget Terus di bagian tulang pipinya Saya langsung kasih highlighter yang ada mengkilatnya teman-teman ya Nah, itu juga di bagian hidungnya Saya juga kasih Supaya biasanya saya taruh di bagian ujungnya Supaya lebih nuansanya itu lebih kelihatan mancung gitu ya teman-teman Setelah saya lihat highlighternya kurang Jadi saya tambahin lagi pakai jari aja Nah, kalau kita pakai jari itu juga lebih nge-blend Menurut saya itu lebih nge-blend dengan kulit ya Nah, selanjutnya saya pakai eyeliner Elenernya juga dari Vokalur juga Ini kebetulan elenernya itu warnanya coklat Nah, tapi ternyata coklat itu juga bagus ya Cuman nggak semua itu juga cocok ya Jadi kita juga harus imbangin Jadi kadang ada mata-mata yang memang cocoknya itu warnanya gelap gitu ya Warna hitam Tapi ada yang kayak biasanya mata-mata bule itu lebih cocoknya itu Warnanya itu coklat-coklat Selanjutnya saya rapikan juga di bagian alisnya Supaya alisnya itu nanti kita gampang-gampang banget bentuknya Karena alisnya ini saya cuman mau nuansa soft-soft aja yang nggak terlalu strong gitu ya Jadi ini saya rapikan dulu, saya sikat-sikat, saya bersihin dulu Supaya saya masang untuk pemasangan pomidnya itu lebih gampang teman-teman Nah, selanjutnya ini saya isi pakai pomid dari Focalure juga Ini warnanya tuh kayak coklat-coklat tanah begitu Jadi ini juga soft-soft aja teman-teman ya Jadi kayak simple-simple Nah, selanjutnya ini untuk esedonya Esedonya pasti esedonya anak muda itu Warna-warnanya itu merah-merah bata Yang soft gitu ya Tinggal kasih bling-bling Ini esedonya saya suka banget Karena esedonya itu tempatnya juga menarik Tempatnya juga bagus Dan dia itu ada warna-warna yang kombinasinya tuh bagus banget Dari yang muda sampai yang tua Bahkan ada glitter-glitter juga dia ada Jadi kita butuhkan glitter-glitter juga bisa Nah, ini saya pakai yang merah-merah bata Ini saya pakai di bagian-bagian tengahnya Dan selanjutnya saya timpa pakai yang bling-bling teman-teman ya Nah, itu Jadi supaya nuansanya itu anak mudanya dapet Jadi mengkilatnya dapet Terus nggak yang terlalu old gitu ya Nah, ini sudah mulai kelihatan Nah, selanjutnya teman-teman saya pakai bulu mata kesayangan saya Yaitu bulu mata Aikiyo Ini saya lem dulu Setelah saya lem baru saya tempelkan Ke mata klien aku Nah, ini hasilnya teman-teman ya Yang kali ini bener-bener kita nggak pakai Scott Jadi nuansanya itu pasti beda Kalau anak muda masih bagus nggak pakai Scott Jadi langsung bulu mata Aikiyo Langsung ngok ya Langsung cakep Ini teman-teman bisa lihat Nah, selanjutnya saya tambahin Warna-warna coklat Ini juga produk Aisido dari Focalure juga Ini saya taruh di bagian-bagian Dekat-dekat sama Eleanor gitu ya Nah, selanjutnya yang di bawah juga Supaya keseimbangannya itu dapat gitu ya teman-teman Jadi kita tuh kan Biasanya mata orang itu kan Kanan-kirinya tidak sama Tapi kita mau bikin semirip ya Mirip banget sih pasti nggak Tapi minim kalau pas di foto itu Rada mirip ya Jadi nggak yang terlalu jomplang sekali Nah, ini karena kan kita nggak pakai Scott ya teman-teman ya Jadi kalau saya suka itu Kita yang natural Nah, selanjutnya ini lipstick Lipsticknya ini saya juga pakai dari Focalure juga Ini saya suka juga Karena dia lipsticknya itu Satu Kita beli satu Dapet dua Satunya yang soft Satunya juga warna-warna Yang bisa kita bikin ombre-ombre Nah, selanjutnya tadi saya pakai highlighter lagi Untuk bagian depan matanya Jadi saya kasih sedikit kayak glitter-glitter Supaya lebih kelihatan kayak Ya, ada cerah-cerahnya Kayak gitu teman-teman ya Nah, ini hasilnya teman-teman Before dan afternya Teman-teman bisa lihat Dan aku percaya Teman-teman bisa mempraktekkan Lebih bagus dari aku Selamat mencoba teman-teman 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 Selamat mencoba teman-teman